Kita beralih ke informasi bencana, pemirsa Lava Gunung Api Karangetan di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara semakin meluas. Pemerintah memindahkan pengungsian ke tempat yang lebih aman. Lava Gunung Karangetan di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara semakin meluas, mendekati permukiman Desa Batu Bulan bahkan ke lokasi pengungsian. Untuk itu pemerintah memindahkan posko pengungsian yang awalnya di kampung Desa Batu Bulan ke sekolah dasar GMIT Evata Batu Bulan berjarak 1 km dari lokasi awal. Sementara posko pengungsi lainnya di gereja Nazaret Niam, Bangeng, masih dipenuhi warga yang dievakuasi sejak Sabtu kemarin. Gunung Karangetan yang berada di Pulau Siau, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara beberapa hari belakangan kembali erupsi dan masih berada di level 3 atau siaga. Erupsi berupa guguran lava dan awan panas, namun berdasarkan analisis dan pemantauan PVMPG, gunung juga berpotensi erupsi eksplosif skala kecil, seperti lontaran batu lava pijar disertai abu. Pemerintah setempat mengevakuasi warga yang berada di lereng gunung karena zona perkiraan bahaya meliputi 2,5 hingga 4 km. Gunung Karangetan merupakan salah satu gunung api di Indonesia yang paling sering erupsi. Aktivitas kegempaan Gunung Karangetan meningkat dengan frekuensi tinggi sejak akhir November 2018 lalu. Sebelumnya, erupsi terakhir terjadi pada tahun 2016. Sampai jumpa di video selanjutnya.